Assalamualaikum Nah ini dirumahku jam 7 lewat Nah ini lagi hujan ya teman-teman Jadi pagi-pagi sudah hujan ya Biasanya hujan itu di sore hari Tapi pagi ini sudah hujan Nah ini juga tatapan aku pada seger ya Kena air hujan ya teman-teman Jadi gak usah nyiram lagi Pas banget hujannya di pagi hari Dilanjut lagi Nah ini juga cemilan aku di pagi hari ya Nah ini juga dapur bersih Minimalis aku yang simple Yang sederhana Nah ini menu siang aku Ini ada sambal teri Terus juga dilanjut Nah ini juga ada perkedel kentang Dilanjut lagi Aku bikin tumis sayur toge Jadi waktu masak Gak aku rekod ya teman-teman Dilanjut lagi Nah ini yang terakhir Ada bawan udang Sekali lagi maaf ya Kalau misalkan ada suara yang kurang nyaman Oke nah ini kegiatan aku Di siang hari teman-teman Jadi buat teman-teman Biar gak penasaran Hari ini aku ngapain aja So ikutin terus sampai selesai Dan nontonnya jangan di skip Aku ucapkan terima kasih banyak buat semuanya Yang sudah hadir Yang sudah meluangkan waktunya Untuk menonton video aku Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Yang baru hadir Yang baru menemukan channel youtube aku Sekali lagi selamat datang Dan salam kenal dari aku Bunda Saima Dan semoga apa yang aku share ini Bermanfaat Dan kalau kalian berkenan Boleh kalian share ke media sosial Yang kalian punya Dan jangan lupa di tab komunitas kalian Yang baru hadir Jangan lupa dukungannya Dengan cara Di like, komen, share, subscribe Dan tombol loncengnya diaktifkan Biar kalian tidak ketinggalan Setiap aku upload video Buat teman-teman yang sudah hadir Yang sudah memberikan like, komen, positif Yang sudah meng-share video aku Yang sudah mensubscribe channel youtube aku Sekali lagi aku ucapkan Terima kasih banyak Oke dilanjut lagi ke aktivitas aku ya teman-teman Nah ini Untuk ngebersihin kulkasnya Aku skip-skip aja ya teman-teman Biar gak kelamaan juga Buat teman-teman Gimana nih aktivitasnya Ada yang saman juga gak nih Lagi bersihin kulkas Sambil nemenin aku Lagi ngebersihin kulkas Gimana kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat ya Yang lagi sakit Semoga cepat sembuh Buat teman-teman Dan bunda-bunda semua Di pagi harinya Aktifitasnya Ngapain aja nih Masak apa Nah itu juga Di belakang kulkas Dekat pintu kamar mandi Itu ada kain pel ya teman-teman Jadi tadi waktu aku Apa namanya Ngebersihin kulkas itu kan Airnya pasti kemana-mana ya Karena tadi itu Airnya luber banget ya teman-teman Udah penuh Makanya tadi aku Ngebersihinnya Pake baskom Jadi tadi Sebelum aku Lap-lap lagi Tadi udah aku Apa namanya Aku lap-lap dulu ya Biar aku Apa bersihin kulkasnya Itu enak Kalau kering Lantainya Jadi nanti Kalau udah selesai Juga nanti Aku pel ulang Nah ini sudah selesai ya Teman-teman Jadi ini Mau aku taruh lagi Ketempatnya Nah ini teman-teman Ternyata Pas aku masukin Ternyata Salah posisinya ya Aku gak ngeliat Ya jadi Tadi asal masukin aja Jadi ini Aku balik ulang Jadi Aku masukin Oke Dilanjut lagi Nah ini juga ya Mau aku pasang kembali Jadi waktu aku Cuci-cucinya Gak aku record ya Teman-teman Maaf ya teman-teman Kalau misalkan Ada suara Kendaraan ya Ini aku Dabingnya Di sore hari Di ruang tamu Jadi kalau misalkan Kalian kurang nyaman Sekali lagi Maaf Nah selesai Teman-teman Dilanjut lagi Nah ini aku Mau masak air dulu ya Teman-teman Itu Sapira Minta Apa Minta dibikinin Air panas Karena Sapira Mau bikin susu Oke teman-teman Sambil nunggu Airnya panas Nah ini untuk Atas kulkasnya Aku bersihin dulu Tadi juga aku Dari depannya Abis Gibas-gibasin Apa namanya Taplak kulkas ya Teman-teman Karena aku Cuman punya ada satu Jadinya Cuci kering pakai Tapi karena Gak belum Kotor-kotor banget Jadinya tadi Aku bersihin di luar Aku gibas-gibas aja Jadi sekali lagi Maaf ya teman-teman Kalau ada Kata-kata aku Yang salah Atau kurang berkenan Sekali lagi Maaf Oke selesai Ini Mau langsung Aku pasang kembali Aja ya Untuk taplak Kulkasnya Nah ini juga Untuk Posisi Kanan-kirinya Sudah pas Atau belum Jadi Apa namanya Lagi aku Perhatiin Sudah sejajar Atau belum Kalau sudah sejajar Jadinya enak Dilihatnya Nah ini teman-teman Tadi aku bilang ya Ini aku kembali Aku pel ya Jadi biar Lebih bersih ya Tadi kan cuman Ngepel-ngepel doang ya Teman-teman Karena kan Untuk menghindar Biar aku gak kepleset aja ya Oh ya Buat teman-teman Yang sudah menonton Video aku Tapi gak komen Sekali lagi Aku ucapkan Terima kasih Dan semoga Kalian semua Tetap enjoy Dan happy Menontonnya Oke teman-teman Dilanjut lagi Karena Airnya sudah mendidih Jadi ini Mau langsung Aku tuang aja Ke termos Terus juga Kompornya Aku matiin Jadi aku tu Kalau masak Air panas itu Hampir setiap hari Ya teman-teman Oke selesai Langsung aku taruh aja Ketempatnya lagi Nah ini sekarang Dilanjut lagi Aktifitas aku Di sore harinya Teman-teman Buat teman-teman Aktifitasnya Ada yang samaan juga gak nih Sore-sore Menyitrika pakaian Nah untuk Menyitrikannya Gak dari awal ya Teman-teman Biar gak kelamaan juga Sekali lagi Maaf ya teman-teman Itu ada suaranya Sapira ya Lagi ngobrol Sama kakaknya Jadi sekali lagi Kalau kurang nyaman Maaf ya Oke sekarang Dilanjut lagi aja ya Aku menyitirkannya Jadi buat teman-teman Sekali lagi Ikutin ya Jangan bosan ya Teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini teman-teman Aku sudah selesai Menyitirkannya Jadi sekali lagi Aku ucapkan terima kasih Dan kalau ada kekurangannya Maaf ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya